Harga sembako di kota Prabu Muli terus dipantau oleh Polres Prabu Muli dan Tim Satgas Pangan dimana sejauh ini belum ditemukan distributor nakal yang memainkan harga sembako. Untuk memantau harga dan barang sembako di kota Prabu Muli maka dibentuklah posko ekonomi Prabu Muli terdiri dari pemerintah, TNI, Polri, dan Kejaksaan. Selain memantau harga dan barang sembako, tim ini juga memantau distributor nakal di kota Prabu Muli. Sampai kini tim Satgas Pangan tidak menemukan distributor nakal di kota Prabu Muli. Dan untuk stok pangan distributor kota Prabu Muli tergolong aman serta tercukupi. Mengecek distributor dan dinyatakan aman, jumlah stoknya tercukupi, tinggal kita nanti mengawasi ketika di tingkat pengecek. Tadi disampaikan kita juga belum temukan Satgas Pangan kita, belum menemukan adanya penimbunan-penimbunan. Terus kemudian tidak ada, belum ditemukan aktivitas penyelewengan dan itu. Untuk Prabu Muli alhamdulillah harga mulai stabil. Kemudian terkesankan Pak Oali bahwa mudah-mudahan ke depan tertakar dalam kondisi yang aman dan di polisi. Sementara itu PJ Wali Kota Prabu Muli, Elman, mengatakan, saat ini khususnya harga beras mulai turun dan terus dilakukan pengecekan untuk setiap harinya. Dari berapa sekarang berapa? 13. 13. Dari pantauan stok pangan di distributor diharapkan masyarakat Kota Prabu Muli tidak perlu panik baying atau berbelanja berlebihan karena stok pangan di Kota Prabu Muli tergolong aman. Anji Perkasa, OTV